Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman semua, selamat datang di acara Fox Talks 21 yang berkolaborasi dengan Dekatalis. Nah, malam hari ini Ana bakal nemenin teman-teman semua sampai 2 jam ke depan untuk membahas mengenai Flutter Leading App Development Framework in Current Industry. Nah, pastinya teman-teman semua yang ada di sini sudah perasalan banget ya mengenai penjelasan apa sih Flutter itu sendiri langsung dari pakarnya. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Mas Yuka Priantokos, selaku engineering lead Dekatalis, dan juga Mas Simon Wicaksana Nugraha, senior software engineer Dekatalis. Nah, tapi sebelum mulai ya, sebelum kita mulai sesi kita pada malam hari ini, Ana ingin menyampaikan sedikit nih general information yang bisa diikuti oleh teman-teman semua. Nah, yang pertama, selama acara berlangsung peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A dan tidak disarankan menggunakan kolom chat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nanya bisa langsung di kolom Q&A, ada jelas di bagian bawah oke. Yang kedua, tiga penanya terbaik akan mendapatkan free online course dari Koda by Hack TV. Jadi di sesi terakhir nanti Mas Meon dan Mas Yuka akan milih tiga orang terbaik nih. Mungkin dari kalian-kalian yang pertanyaan seru atau baling banyak nanya bakal kepilih. Jadi buat teman-teman aktif ya untuk pertanyaan. Yang ketiga, seluruh peserta akan diberikan e-sertifikat dan cara mendapatkannya akan diinformasikan pada akhir acara. Dan jangan lupa buat teman-teman ya, enjoy the event. Jadi langsung aja kita mulai acara kita pada malam hari ini. Nah, langsung menyapa Mas Yuka dan Mas Meon ya. Selamat malam Mas Yuka, selamat malam Mas Meon. Selamat malam Mbak Ana. Selamat malam Mbak Ana. Oke, gimana nih Mas kabar ya? Luar biasa. Sehat, sehat. Oh, luar biasa. Luar biasa deg-degan nih Mas mau ngejelasin mengenai flat atau gimana? Oke, udah siap ya Mas ya untuk menjelaskan lebih jauh nih ke teman-teman semua mengenai flutter itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Meon dan Mas Yuka. Oke, makasih waktunya Mbak Ana. Jadi kesempatan ini ya ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol ringan gitu. Mungkin sedikit sharing experience kami, The Catalyst, tentang flutter, yang relatif ke flutter gitu. Pertama, perkenalkan dulu, mungkin sebagian ada yang udah kenal juga. Saya Yuka di The Catalyst sebagai engineering lead. Rekan saya Mas Meon. Simeon, nama saya Simeon, sebagai senior software engineer di The Catalyst. Saat ini lagi mengembangkan aplikasi di The Catalyst menggunakan flutter dan back-end Node.js. Cukup Mas Yuka, lanjut. Oke, nanti kalau misalkan di tengah ada yang mau bertanya, silakan. Tadi seperti Mbak Ana sampaikan, jadi bisa put di Q&A section. Kalau misalkan perlu bisa dijawab dan langsung dijawab, akan kami respon. Kalau misalkan di ujung, kami akan ada juga session Q&A. Oke, perkenalannya. Next. Nah, tadi kami dari The Catalyst. The Catalyst itu apa sih? Mungkin sebagian baru yang, ada yang baru mendengar apa itu The Catalyst. Mungkin sebagian juga ada yang sudah tahu. Jadi, kami itu sebenarnya engineering hub di belakang Jago Family. Mungkin kalau ada yang sudah pernah dengar, Bang Jago, gitu. Jadi, engineering hub-nya itu The Catalyst. Jadi, kami teknologi yang digital produk entusias untuk membuat digital solution yang berimpak. Yang dibuat, apakah cuma jago? Enggak juga. Jadi, nanti akan ada yang sudah ada mungkin sudah launching, aman, dan beberapa produk digital solution yang lain yang akan punya impact. Saat ini kami ada di Jakarta, ada di tiga negara. Ada di Jakarta, ada di Singapura, dan ada di India. Jadi, itu sekarang jumlahnya sudah lumayan growing start, tumbuh banyak. Kita ofisial mungkin baru awal tahun, kita baru sekitar satu tahun. Saat ini sudah sekitar, di Jakarta saja sudah sekitar 200 orang. Belum di Singapura dan India. Sebelumnya. Mungkin di awal kami informasikan, kalau saat ini kami masih mencari banyak talent-talent yang berminat buat join. Jadi, kalau misalkan ada yang berminat, silakan bisa klik di Bitly Apply Deka. Dari link situ, akan ada cari lokasinya yang ofisnya Jakarta. Kecuali kalau memang ingin ke Kune, tidak apa-apa juga sih kalau misalkan mau apply ke Kune. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa di follow Instagram kami. Bukan bisa di follow. Kalau bisa, harus di follow. Kata sponsornya, harus di follow. Kalau nggak di follow, kita nggak teruskan. Bisa di follow di Instagram, atau di LinkedIn kami. Kalau misalkan ada yang pengen lebih tahu, bisa juga di website kami. Ofis kami baru jadi di Megapuningan, Menara BTPN. Tempatnya seru, bagus, asik. Isinya anak muda. Jadi, cocok kalau misalkan ada yang pengen bergabung, dipersilakan. Kalau mungkin karena kondisi COVID sekarang, walaupun ofis baru, saat ini kita mostly work from home. Oke, next. Satu slide lagi, Mas Ben. Sorry, ke belakang. Ke belakang lagi. Maaf. Oke, mungkin sebelum ngebahas Flutter, perlu dibahas, kenapa sih mobile application gitu? Kenapa begitu penting bikin aplikasi mobile application gitu? Jadi, mungkin satu kalimat ini bisa menjelaskan. Jadi, saat ini, nggak ngomongin dunia ya, ngomongin Indonesia aja. Pengguna internet di Indonesia itu udah mencapai 200 juta. dan semua, hampir semua, itu online-nya itu dari cell phone. Jadi, karena alasan ini, jadi semua bisnis solution, semua produk, bahkan semua arah digital transformation, itu arahnya ke sini. Karena ini potensi yang sangat luar biasa. Jadi, semua sedang berlomba-lomba untuk membuat produk, membuat solusi, on top of mobile solution. Mungkin detailnya, next slide. Jadi, ini perbandingan device ownership. dari 200 juta tadi, 98 persen itu lewat, diakses lewat, internet akses diakses lewat mobile device. Jadi, saat ini, hampir semua solusi diarahkannya ke mobile. selanjutnya, pertanyaannya, kalau kita pengen bikin produk, pengen bikin solusi mobile, gimana cara bikinnya sih? approach-nya, ada banyak approach, gimana kita bikin aplikasi mobile. Mungkin, saya nggak cerita dari J2MA, nanti ketahuan umurnya. Jadi, saya bagi jadi dua. Solusi yang pertama, approach yang pertama, itu, kita kalau mau bikin mobile, single platform. Jadi, kalau misalkan kita bikin produk IOS, kita bikin produk IOS, kalau bikin Android, kita bikin Android. Kalau IOS, bisa pakai Objective-C atau Swift. Kalau Android, bisa pakai, bisa pakai Java atau Kotlin. Jadi, cuma, kalau misalkan kita pengen dua-duanya, ya kita harus bikin, bikin dua produk yang, dua produk atau dua source code yang berbeda. Itu opsi pertama. Opssi kedua, itu, kita bikin multi-platform. Multi-platform itu, kita bikinnya satu, tapi bisa jalan di banyak tempat. Bisa jalan di Android, bisa jalan di IOS, atau di platform yang lain. Mungkin, kayak Blackberry dan Windows Phone, mungkin nggak terlalu, udah nggak ada kali ya. Jadi, sekarang fokusnya ke Android dan IOS. itu kita bisa bikin, bikin dengan satu source code, kita bisa punya, punya, punya produk yang jalan di multi-platform tersebut. Caranya, approach-nya ada, multi-platform itu bisa dibagi ada dua. Satu yang hybrid, satunya lagi yang native. Hybrid itu, sebenarnya aplikasinya kayak web lah. Jadi, dibungkus web view, dibungkus web view, aplikasi mobilenya, mengakses web view. Framework-nya ada banyak, Apache Cordova, Ponggap, Ionic, ada juga IBM Mobile Plus. Mungkin, kalau dulu pertama-tama, Cordova atau Ponggap keluar, biasanya, sekali bikin, biasanya langsung kapok, karena, ya, dari performancenya lambat, user experience-nya, apa, kurang bagus, dan banyak kendala yang lain juga. Nah, selain hybrid, yang memakai web view, di dalamnya aplikasi web, ada juga yang solusinya native. Jadi, source code-nya satu, pada saat di-build, kita bisa dapetin aplikasi native di Android dan iOS. Secara performance, jauh lebih bagus. Dan, solusinya, framework-nya ada banyak. Salah satunya, yang pernah saya pakai juga, accelerator, ada chamarin, ada react-native, dan native script. Oke, next. Kalau kita bikin produk mobile, ujung-ujungnya, biasanya pasti pengennya ke cross-platform. Kenapa? Karena dengan cross-platform, aplikasi kita bisa, bisa dipakai oleh banyak, banyak user, bisa menjangkau user yang, user yang lebih luas, terus juga, pasti lebih, lebih hemat waktu, karena satu code, bisa langsung jalan di dua platform. Karena, hemat waktu, kita bisa, cost-effective juga, lebih hemat, secara cost juga. Terus, testing, juga, lebih, lebih sedikit yang dibutuhkan, karena kita gak perlu, ngetes di dua platform, dengan dua source code yang berbeda. Kita cuma perlu, satu source code. aja. Mungkin, dari beberapa, cross-platform, framework yang tersedia, salah satu yang populer, mungkin, react native, atau, atau yang lain, mungkin kayak, samarin juga. Perbedaannya apa sih, dengan flutter, yang paling mendasar? Jadi, kalau, reactive framework, itu, mungkin kalau digambar, bisa kelihatan, jadi ada, dari aplikasi, untuk mengakses, mobile device, mobile platform, itu ada bridge-nya, ada jembatannya di sini. Dan, jembatan ini, akan mengakses, komponen natifnya, jadi komponen natifnya mobile. Jadi, misalkan, button, text box, atau komponen apapun, UI komponen, itu, si jembatan ini, si bridge ini, akan mengakses di situ. Dari situ, baru akses canvas, dan eventnya, terus, dari bridge ini juga, akan mengakses, service-service yang tersedia, kayak, misalkan GPS, kamera, dan lain-lain. Ini, ini approach yang, reactive framework, mungkin salah satunya, react native, dan, samarin. Kalau, flutter, flutter, yang paling membedakan, dia itu, direct langsung ke canvas. Jadi, dia, enggak pakai, dia enggak pakai, komponen, komponen natifnya, si, si, mobile. Jadi, kayak, misalkan ada button, itu bukan button, komponennya Android, atau iOS, tapi, sebenarnya, button yang digambar, on top of, canvasnya. Nah, ini yang paling, krusial, nanti, ke depan, kenapa, flutter, begitu menarik. Dari perbedaan tadi, banyak, banyak perbedaan, dan banyak kelebihan, dari flutter, cuma, mungkin, ini yang paling, 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 paling berasa, impactnya. Jadi, pertama, UI tadi, karena, dia langsung ke canvas, UI-nya tidak, tidak tergantung, tergantung sama platform. Jadi, bedanya, reactive framework tadi, UI, UI compatibility, itu tergantung sama, Android version. Misalkan, Android ya, tergantung jenis OS-nya. OS, Android, atau, atau, Bukan cuma itu, tapi, tergantung versinya juga. Jadi, kadang, UI, untuk Android, misalkan sama-sama Android, tapi versinya, beda, gitu. Itu, akan, mengaruh, ke UI, UI compatibility-nya juga, gitu. Karena, misalkan, buat button di Android, versi sekian sama sekian, bisa beda, gitu. Di samping itu, bukan cuma, bukan cuma, versi Android-nya juga, tapi, bahkan, brand. Kadang, Android-nya sama, versinya sama, antara Xiaomi, sama, Samsung, mungkin. Itu, ada perbedaan, gitu. Dan, ada, ada, ada kemungkinan, impact ke, UI juga. Belum lagi, brand-nya sama, masih bisa, masih, compatibility-nya masih, masih mungkin, bermasalah juga, karena, di samping brand, ada tipenya juga, tipenya beda, ukuran, apa, screen-nya beda, itu, bakal, bakal, bakal pengaruh ke, UI compatibility-nya juga. dan, dari pengalaman, bahkan, kalau yang ada yang suka ganti-ganti, themes, gitu, atau ganti-ganti keyboard, gitu, itu bisa pengaruh juga, ke, 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 UI compatibility. Jadi, kebayang, kalau misalkan kita bikin pakai, reactive framework tadi, untuk, UI compatibility, biasanya, banyak banget, kendala lah, di situ. Nah, beda dengan, flutter. Kalau flutter, karena dia direct ke, canvas, dia konsisten, mau di, dependensinya, UI compatibility-nya, dependensinya, ya, cuma ke, canvas-nya aja, jadi, nggak ada, dependensi ke lain-lain, jadi, kita bisa, confidence, UI, akan compatible, bahkan mungkin, yang paling, paling simple aja, contohnya, kalau kita bikin aplikasi, dengan, reactive framework, tampilan, antara Android, sama iOS, bisa beda, atau, sama-sama Android, tapi versi, versinya beda, satu, handphone jadul, satunya lagi, handphone yang terbaru, itu tampilannya, bisa beda, dan, kalau di flutter, itu nggak seperti itu, mau handphone baru, mau handphone jadul, kalau dia emang compatible, gitu, misalkan Android 6 ke atas, itu, dia, dia, tampilannya akan konsisten, jadi, akan, akan sama, jadi, nggak tergantung sama, beberapa, dependensi tadi, itu yang paling, paling berasa sih, itu yang pertama, yang kedua, konsisten, karena dia punya, dia punya, rendering engine sendiri, pakai Skiya, itu, bisa, 60 frame per second, jadi, kecepatannya di situ, rendering speednya, 60 frame per second, bahkan bisa support, kalau, sekarang banyak device, yang udah 120 frame per second, itu, bisa support, jadi, mungkin ada istilah, fast is not enough, butuh smooth, gitu, jadi, mungkin kalau dibandingkan, dengan flutter, itu, berasa banget, smoothnya, dibanding, yang lain, yang ketiga, flutter, menyediakan, powerful API, untuk, gambar, dua dimensi, animasi, gesture, dan efek, jadi, karena, karena, karena si flutter itu, akses langsung ke, canvas, jadi, apa yang bisa digambar di canvas, ya, bisa dibilang, sebenarnya gak ada batasan sih, mungkin kalau, ada yang sudah suka, suka, explore flutter, apa, banyak challenge-challenge tampilan, UI, yang, 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 dengan mudah, bisa disolve, dan, diimplementasikan, menggunakan flutter, gitu, jadi, misalkan ada UI challenge, design challenge, yang aneh-aneh, yang, 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 bukan, tampilan standar, itu, gampang, bisa, bisa, dan gampang, diimplementasikan di flutter, di samping itu, akses, native feature, dan SDK, jadi, kalau misalkan, perlu akses native feature, dan SDK, kita masih tetap bisa melakukan, jadi, bahkan coding di, Android atau iOS, masih bisa diintegrasikan di suatu, yang berikutnya, saving test time, ini yang paling, ya, salah satu yang paling berasa juga, jadi, kalau, kalau, di, yang lain, kita kan harus ngetes, dari UI aja, kita harus ngetes, kompatibilitinya, di, di, tadi, OS versionnya, terus brandnya, typenya, kennya, bahkan, beberapa faktor yang lain, itu, kebayang, berapa banyak effort yang perlu diteskan, untuk sepeda memastikan, UI-nya, jalan dengan baik atau enggak, sementara kalau di, fatter, karena, langsung ke kanvas, jadi, dependensi UI, lebih ke arah, screen resolution aja, jadi, kita cuma, mungkin, kalau mau, intens, ngetes, ya, kita perlu ngetes di, device yang small, medium, atau, large screen, gitu, itu kalau aplikasinya, mau dibikin, apa, responsif, tapi, kalau aplikasinya mau fix, ya, berarti, bisa dibilang, bisa, tinggal di, tinggal di, satu, satu, satu jenis screen aja, di tesnya, secara funksional itu. Selanjutnya, karena, karena, testnya juga, lebih cepat, ujungnya, faster code development, jadi, kita bisa nge-deliver value, bisa, nge-deliver, MVP kita, lebih cepat, gitu, jadi, time to marketnya, bisa, bisa sangat, sangat, berbeda, dibanding, kita, men-deliver, dengan, dengan framework yang lain, gitu. Jadi, bahkan, mungkin yang terakhir, Flutter 2, baru, baru keluar, jadi, bukan cuma, cross mobile platform, tapi, UI, cross UI framework, jadi, bukan cuma Android, iOS, tapi, semenjak, faktor 2, ada web, sudah final juga, bahkan, desktop, kalau desktop masih belum, jadi, desktop, kayak misalkan Ubuntu, gitu, itu, kita bisa bikin, apa, dengan single code yang sama, jadi, single code, jalan di, Android, iOS, web, dan desktop, gitu. Oke. kalau cerita di The Catalyst, gimana? The Catalyst itu, mungkin, sangat menarik, karena, mungkin di Indonesia, kita salah satu yang, yang pertama, dan agresif, ya, kita, kita, implement, Flutter ini, mungkin, tadi di depan, sudah di share juga, kalau The Catalyst itu, engineering hubnya, Bank Jago, jadi, tapi, mungkin di sini, saya gak, masih belum bisa share, aplikasi, Bank Jago, karena, masih belum public launch, gitu, masih baru, baru, baru internal. yang menarik, mungkin, awalnya, kami itu, membuat, aplikasi, Bank Jago, itu, menggunakan, react native, tapi, di tengah jalan, banyak challenge, dan, dan, kita punya, melihat ada, solusi yang, yang lebih pas, buat kita, saya gak bilang, apa, mungkin Flutter, lebih, 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 lebih segalanya, daripada, framework yang lain, tapi, lebih, lebih pas, dengan, dengan apa yang, kita butuhkan, jadi, karena alasan itu, kita, dari, react native, ke, Flutter, jadi, setelah, setelah, kita pindah ke, Flutter, produk-produk yang lain, juga, salah satunya, mungkin, Mas Neon, dan, saya, sedang, kembangkan, itu, kita, develop juga, menggunakan, Flutter, ini, sekedar, apa, sneak peek, ya, jadi, mungkin, bisa di, play, gitu, sejana, 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 Terima kasih. Oke, itu sekedar share beberapa screen saja. Jadi yang ingin kami sampaikan, mungkin buat teman-teman yang sudah punya experience ngebuat mobile aplikasi, salah satu painful terbesar itu membuat UI-nya yang menarik. Dan smooth. Jadi semua painful tadi kita bisa dapat solusinya dengan platter ini. Jadi tadi mungkin kelihatan juga ada beberapa komponen-komponen yang kayak misalkan yang muter-muter itu. Itu ya kita bikin sendiri juga. Jadi karena kita nggak pakai komponen bawaannya operating system, kita pakai canvas, kita bisa bikin apapun on top of canvas ini. Oke, itu next. Mungkin lanjutnya Mas Nyon. Oke, terima kasih Mas Yuka. Jadi cerita waktu pertama kali berkenalan dengan flatter. Kalau sebelumnya itu belum pernah pakai flatter, tapi kita udah pernah programming di bahasa yang lain, mungkin bingung ya pertama kali mulainya dari mana. Nah, yang waktu itu saya lakukan saya cari-cari-cari info flatter, kemudian yang menarik itu di flatter itu kita bisa nyobain ngoding menggunakan, kan kalau di flatter itu kita menggunakan bahasanya pakai dart ya. Dart itu bisa kita coba di dartpad.dev ini. Ini salah satu. Jadi kita bisa nyobain ngoding dengan bikin aplikasi sederhana seperti counter seperti ini. Itu di dartpad.dev ini. Di sini juga ada sampel-sampelnya kita bisa nyobain. Bahasanya biar kita lebih familiar dengan aplikasi flatter itu sendiri bisa kita cobain di web ini tanpa kita harus menginstall IDE-nya dulu. Jadi kita misalnya belum siap untuk menyiapkan ide-nya buat development flatter, kita bisa nyobainnya di sini dulu. Kemudian hal-hal yang menarik lagi, kita di channel YouTube-nya flatter itu ada video list yang namanya flatter widget of the week. Biasanya kalau kita lagi ada bingung gitu, kita bisa cari, bingung kita mau pakai widget-widget apa yang di flatter itu kita bisa cari-cari di sini. Ini lebih-lebih ke arah widget ini buat apa, yang lain buat apa gitu sih. Ini untuk berkenalan dengan flatter biasanya dari misalnya kita nemu widget ini di flatter widget of the week ini, kemudian kita cobain di dartpad.dev ini bisa. Jadi dartpad ini, limitasinya sebenarnya dia belum bisa import ke menggunakan library-library yang lain. Jadi dia untuk widget-widget standar dia bisa digunakan di sini. Jadi kalau mau nyobain yang ada di flatter widget ini, kita bisa digunakan di dartpad ini. Kemudian setelah kita sedikit mengenal flatter, kita mulai membangun arsitektur yang kita gunakan ini, kalau membangun aplikasi mengenal flatter itu yang oke, yang bagaimana, yang cocok, yang bagaimana. Karena kalau kita membangun aplikasinya sendirian, ya kita sebenarnya suka-suka kita kan. Tapi kalau kita mulai membangun bersama tim, berarti kita harus pertimbangkan maintainability, kemudian testingnya, kemudian biar lebih mudah dipahami yang programmer yang lain. Bahkan tanpa tahu maksudnya, maksud tujuan dari suatu baris kode itu, kita sudah tahu tanpa tanya yang menuliskan sebelumnya pun kita bisa lebih langsung paham. Kalau di The Catalyst, biasanya kita menggunakan clean code architecture. Jadi clean code architecture ini dari Uncle Bob, biasanya dia dari implementasi dari solid principle ini. Jadi semua dipisah-pisahkan berdasarkan layer-layer sesuai fungsinya masing-masing. Dari yang paling core itu, yang paling dalam itu adalah entities. Biasanya kemudian dari entities ini bisa ke use case. Kemudian use case ini, di clean architecture itu ada layer domain, ada layer data, dan layer presentasi. Di layer domain, kita biasanya semua antara business logic itu biasanya diakses di use case ini. Jadi bisnis logic dari yang ditampilkan di UI itu biasanya ditampilkan di use case ini. Kemudian dari use case, kita akan mendapatkan data dari repository. Repository yang menentukan kita mau mengakses ke data source yang mana. Jadi dari repository ini, kita bisa dari remote, bisa juga dari lokal. Kalau dari lokal, biasanya digunakan sebagai casing atau sekedar untuk mempercepat penampilan data. Jadi kita bisa manfaatin lokal data source. Misalnya di-update menggunakan web socket atau menggunakan messaging yang lain. Sedangkan untuk remote data, di sini juga ada yang namanya model. Model ini sebenarnya implementasi dari entity yang di sini. Jadi setiap entity ini biasanya di dalam, di dayam layer data juga ada implementasinya masing-masing. Jadi di remote dia mempunyai implementasi sendiri. Kemudian di local data source juga dia mempunyai implementasi sendiri. Jadi tujuannya supaya kalau misalnya ada perubahan atau penambahan data source yang lain, itu tidak akan mengganggu layer yang di luar ini. Layer yang di domain maupun yang di presentation. Jadi setiap layer ini dia tahunya, tahu dari layer yang lain itu dari abstraksi-nya, dari kontrak-nya saja. Dan misalnya di sini disediain abstrak untuk use case. Di sini juga kalau di repository ini juga disediain abstrak. Jadi dari use case untuk mengakses data source ini, kita dari abstraksi-nya. Kemudian dari model yang diterima di repository tadi diteruskan, kemudian sampai di layer presentasi. Di layer presentasi ini biasanya bisnis logiknya diolah. Karena widget ini kan aksesnya harus ada widget di Flutter ini ada yang stateful, ada yang stateless. Jadi ada yang suatu widget itu ada yang statenya bisa diubah-ubah, ada yang statenya langsung tergantung dari nilai yang di passing di constructor-nya. Jadi kita menggunakan, ini adalah green architecture ini, ini salah satu supaya kita bisa mendapatkan prinsip yang solid ini, yang single responsibility, open close, dan sebagainya itu. Kemudian supaya kita, di sini juga ada satu lagi, ada yakni dan TDD. Yakni itu, jadi kita kalau mau ngoding itu, kita nggak perlu membuat yang belum kita perlukan. Jadi yakni dan TDD ini sebenarnya saling, TDD itu test development development. Jadi kalau kita mau membuat code, jadi kita buat yang kita perlukan saja. Jadi ini lebih ke arah supaya yang nggak kita butuhkan, nggak usah dikerjain dulu. Biar lebih clean. Kemudian, yang terakhir adalah dependency inversion. Jadi salah satu prinsip link architecture itu ada decouple, decouple antara layer yang satu dengan layer yang lain, antara presentation dengan use case-nya, dengan repository, dengan demo data itu saling. harus bisa dipisahkan. Itu tujuannya sih sebenarnya untuk testing-nya lebih mudah dijalankan. Terus kemudian, untuk mendapatkan hal-hal yang di atas ini, kita biasanya menggunakan beberapa library, yaitu Mokito, Mokito itu untuk testing. Kemudian, get it with injectable ini untuk dependency inversion. Darts ini kita pakai untuk error handling. Kemudian block ini untuk yang di sini, untuk business logic yang untuk meng-handle state management di widget-nya. Kemudian local storage itu bisa menggunakan share preference, have, atau asylite. Biasanya kita menggunakan share preference yang lebih simple sih. Nah, ini untuk salah satu contoh menggunakan Mokito, kita bisa mock data, mock suatu kelas. Jadi, tujuannya kita hanya untuk mengetes satu function saja di dalam kelas, suatu kelas. Jadi, kita make Mokito itu tujuannya sebenarnya cuma membuat implementasi, tapi menggunakan Mok. Implementasi yang... Jadi, misalnya kita ada local data source ini, harus mengakses data yang ada di file yang ada di device. Kita kalau untuk menggunakan Mok ini, kita tidak perlu melakukan akses langsung ke device-nya. Jadi, kita hanya membuat seolah-olah kalau function yang ada di local data source ini diakses, kita harus memberikan value-value yang kita butuhkan untuk testing-nya. Kemudian, ini adalah gate-it. Gate-it itu untuk dependency inversion. Jadi, dependency inversion itu kalau... atau lebih-lebih ini ya, lebih-lebih ini ya, dependency injection ya. Jadi, kalau di sini misalnya bisa... Bila suatu kelas membutuhkan local data source, kemudian local data source ini yang kita passing di constructor-nya, itu nanti juga secara otomatis akan di-inject oleh gate-it ini. Jadi, kita tidak perlu di constructor-nya, tidak perlu nge-create lagi local data source ini. Jadi, kita tidak perlu panggil constructor-nya local data source ini di constructor-nya file-file yang membutuhkannya. Jadi, secara otomatis lebih langsung di-inject. Ini lebih ke arah decoupling program-nya sih, decoupling antar-kelasnya sih. Jadi, semasing-masing kelas itu tidak perlu bikin... Tidak perlu boilerplate untuk mengonstruct objek-objek yang diperlukan itu... Tidak diperlukan lagi langsung otomatis dari gate-it ini. Oke. Kenapa kita pakai gate-it? Karena gate-it itu juga support untuk code generator-nya juga. Jadi, kalau kita punya banyak kelas, kemudian kita harus... Masing-masing harus didaftarkan seperti di sini. Misalnya ini, register factory, kemudian register lasis singleton. Kalau misalnya banyak sekali kelas, kita harus nulis semua di dalam satu file. Dan itu biasanya cukup merepotkan dan rawan untuk ketinggalan, misalnya kelupaan. Nah, di gate-it ini ada namanya injectable. Jadi, misalnya kita mau registerin di local data source implementation ini di gate-it tadi. Kita bisa pasang lasis singleton di sini, di masing-masing kelasnya. Ada juga yang lain sih buat dependency injection ini. Misalnya Kiwi itu juga bisa digunakan. Tapi kalau Kiwi itu anotasinya, dipasangnya di dalam satu kelas juga. Di semua anotasi ditulis di dalam satu kelas. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya, sama saja sebenarnya kalau kita definisikan di gate-it-nya sendiri kan juga dalam satu kelas juga. Sedangkan kalau pakai Kiwi, kita selain mendaftarkan di dependency injection-nya, masing-masing kelasnya, kita untuk generatornya, anotasinya juga dipasang dalam satu kelas. Kalau yang gate-it ini, anotasi untuk code generator buat konfigurasi injection-nya tadi, bisa dipasang di masing-masing kelas. Jadi lebih mudah sih untuk implementasinya. Kemudian ada satu lagi yang saya gunakan, terutama biasanya kalau dari node.js atau dari yang lain, try catch ini biasanya, karena kalau setiap function di Dart itu, default-nya itu throw sesuatu. Kalau di Dart itu default-nya throw sesuatu. Jadi kalau kita tidak pasang try catch gini, tidak pasang try catch di sini, IDE-nya tidak akan protes. Beda kalau misalnya dengan menggunakan Java. Kalau fungsinya ada yang kita panggil ini, dia ada throw sesuatu. Kalau kita tidak pakai try catch, dia akan protes, akan keluar error. Kalau di Dart, tidak. Jadi kalau kita panggil misalnya ini di blog, di business logic yang akan kita pasang state-nya ke widget, itu kalau kita lupa menggunakan try catch, ya IDE-nya tidak akan mengeluarkan error. Errornya kalau misalnya ada error, misalnya di get data with use case ini ada error, kemudian kan sebenarnya dia masuk exception. Karena di blog-nya dia tidak masuk ke sini, jadi di UI-nya tidak masuk ke catch, di widget-nya dia tidak akan nampil apa-apa. beda kalau biasanya kan di blog-nya dipasangin, kan sebelum tampil ke widget kan yang di state management-nya di handle oleh di blog. Jadi di blog biasanya dipasangin try catch. Nah, untuk yang baru kenal dengan Dart, biasanya ada kemungkinan untuk lupa. Nah, termasuk karena saya juga sebenarnya waktu pertama-tama itu, juga tidak, ini kan, masih dari Java, dari Java yang biasa tertip ada throw-nya, kemudian di Dart secara default, ada setara default ya throw, tapi karena tidak wajib di IDE-nya, juga tidak keluar error-nya. Nah, ada library yang Dart ini, Dart C ini, dia menyediakan satu kelas, satu kelas sebenarnya untuk fungsional programming. dia setiap, namanya either, either ini, setiap kali, misalnya, get data with either use case ini, return-nya either, jadi either itu, dia bisa, bisa, return-nya adalah failure, maupun success, success itu datanya misalnya. Nah, jadi setiap kali misalnya, di get data with either use case ini, ada, ada, ada error, misalnya, di, ada try case, itu kita bisa return, return left, return left, jadi, jadi kalau either itu ada, ada kiri, ada kanan, kiri itu biasanya untuk, untuk error, yang kanan untuk sukses. Nah, jadi kalau kita menggunakan, either, either dari Dart C ini, kita dipaksa untuk, menghandle, error handling itu, dilaksanakan dari, dari, dari yang pertama kali, kemungkinan ada error-nya, jadi lebih tertib sebenarnya. Dan, di, 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 proses result-nya, baik itu maupun, baik itu error maupun, suksesnya, kita bisa, bisa handle-in dua-duanya, dan, di, di handle dua-duanya, menggunakan yang fold ini. Fold ini, eh, parameternya, memang ada dua, jadi, ada parameter kiri, dan ada parameter kanan, jadi, secara, secara, coding, dia akan dipaksa untuk, menuliskan yang kiri, dan yang kanan. Jadi, jadi, kita nggak bisa, masukin cuman, cuman, satu, satu, satu variable aja, satu argumen aja. Karena, emang, dia hanya menerima dua argumen, jadi, jadi yang left maupun yang right. Ini, ini berguna sekali buat, untuk error handling, jadi, lebih, lebih tertib aja sih. Tapi, kalau pun, nggak menggunakan ini pun, ya, bisa menggunakan ini. Tapi, ya, itu tadi, harus, dipastikan, selalu menggunakan, try catch. Di, di layer terakhir, sebelum, sebelum, di, di passing ke widget state-nya. sudah, Mas Yuka, itu, tadi, yang bisa saya share, mungkin, sedikit, yang bisa di, Mas Yuka lagi. Oke, Mbak Ana, paling jawab, ini ya, beberapa pertanyaan. Oh ya, berarti kita langsung masuk ke sesi Q&A ya, Mas ya? Iya. Ada banyak banget nih, pertanyaannya ada 26. Oke, siap ya, Mas, siap jawab satu-satu. Jawabin, bareng Mas Nen, yuk. Oke, yang pertama ini ada dari, Muhammad Rafli Duitama, Mas. Nanya, kalau misalnya, kekurangan dari flutter itu apa? Oke, kekurangan dari flutter, gampang bikin jatuh cinta sih. Oke. Jadi, biasanya, orang yang, teman-teman, yang begitu belajar flutter itu, cenderung jatuh cinta gitu. Kenapa? Karena, kalau misalkan background-nya dari Java, belajar flutter, itu kok, kayak mirip Java. Kalau misalkan background-nya dari Javascript, dari flutter, kok, kayak mirip Javascript juga. Jadi, dari background, poinnya, dari background, apa, programming apapun, kalau belajar flutter, itu, gampang gitu. Jadi, seolah-olah familiar. Bener gitu gak, Mas Nen ya? Betul sekali, Mas juga. Jadi, itu yang bikin, apa, kekurangannya, bikin gampang jatuh cinta. Oke. next question. Widget apa yang paling disukai pada flutter? Iya, dari Alan Nengkoan. Mulai langsung dijawab, Mas. Tunggu. Banyak ya sebenarnya kalau widget ya. Dan, dan kadang-kadang juga, juga kita custom sendiri widget-nya. Jadi, hampir semua widget yang bisa kita custom, kita lebih ini sih. Lebih suka. Yang lebih mudah di custom. teman-teman. Oke. Jadi, benar kata Mas Nen, widget yang tersedia itu banyak banget. Jadi, kita bisa, 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 bisa milih, mungkin bisa cari di PubDev, cari widget apa yang sesuai kebutuhan. Kalau gak sesuai gimana? Kalau ide kita, inovasi kita, atau kepengenan kita, pengen yang gak ada dari situ, ya, dibikin aja. Jadi, karena tadi, flutter itu, direct akses ke canvas, kita mau, kasarnya nih, mau gambar apa aja, mau bikin apa aja, sebenarnya gak ada limitasi. Itu sih. Oke. Berikutnya, Casper. Iya. kira-kira roadmap yang bisa dilalui untuk mempelajari flutter seperti apa, ya, Kak? Nah, kalau roadmap, kalau dari saya sih, pertama, langsung belajar itu tadi, clean architecture di, di, di flutter. Jadi, langsung, langsung berusaha tertib, langsung berusaha untuk, menjalankan, TDD ya. Karena, dengan TDD, sebenarnya kita lebih mudah untuk, tracing, apa yang harus dilakukan, dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian, kalau kita akhirnya punya tim, misalnya, itu, bakalan sharing, sharing, sharing knowledge-nya, lebih mudah sih. itu, Mas Yiko mau nambahin? Itu, benar, kata Mas Mion. Jadi, pertama, belajar fondasinya dulu, gimana cara bikin coding, apa, clean architecture flutter. Selanjutnya, salah satu kelebihan flutter ya, materi yang tersedia di internet itu, luar biasa, banyak, dan komplit, dan bagus-bagus. Jadi, kasarnya tinggal googling aja, mau belajar apa aja, related to flutter, itu tersedia, mulai dari yang, paling simple, sampai yang, mungkin, udah ke advance. itu sih. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, ada dari Muhammad Rafli, kesulitan terbesar memakai flutter, selama dirasakan itu apa, Mas? Mas, Mas Ben. Apa ya? Lebih banyak mudahnya sih, sebenarnya. Oke. Kesulitannya, kalau, kalau ini sih, apa? Beberapa, beberapa bagian itu, masih dalam pengembangan juga, dari developer flutternya sendiri juga, jadi, kadang-kadang, beberapa bagian itu, nggak backward compatible, itu yang, terutama yang, bukan dari flutternya sendiri sih, dari third party, misalnya dari yang widget-widget, yang tertentu, gitu, kadang-kadang, nggak backward compatible, tapi, itu sih, menurut saya sih. Mungkin tambahin sedikit, mungkin, buat developer-developer yang, biasa pakai, no safety, pada saat flutter, satu, itu, emang belum ada, tapi, semenjak, mungkin itu salah satu kekurangan terbesar ya, di flutter satu, jadi, nggak ada no safety, tapi, alhamdulillah, di flutter dua, itu, udah ada, jadi, kita bisa, 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 bisa nutup kekurangan itu sih. Makin merepotkan, kalau misalkan udah biasa pakai no safety, karena nggak ada, jadi, itu merepotkan. oke, nah, pertanyaan selanjutnya dari Sandika Rahardi, berdasarkan pengalaman masnya, terkait masalah keamanan sistem, database, ataupun lainnya, yang berhubungan dengan keamanan, dibandingkan framework lainnya, flutter itu seperti apa? Nah, untuk, ini kan, lebih ke arah, back end ya, sebenarnya, kalau, kalau, flutter sebenarnya, untuk mengakses ke back end, ya, tergantung, ininya aja sih. Jadi, sebelum, sebelum mencapai ke database itu, ada, ada satu service lagi, yang, yang menyediakan data buat, buat flutter aplikasinya sendiri. Jadi, nggak langsung ke database sih. Jadi, sebenarnya kayak, kayak web aja sih. Ada back end, ada front end. Jadi, flutter itu di, sebagai front end aja. Untuk, untuk keamanan sendiri, biasanya ya, selama, back endnya itu aman, harusnya dari flutter, nggak ada masalah sih. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Yuka? Paling tambahannya, kalau kita bikin, mobile, produk, atau solusi, jadi, masalah keamanan itu, bukan, bukan masalahnya, mobile aja. Jadi, bukan masalahnya, flutter aja. Jadi, ada banyak faktor, mulai dari environment, database-nya, terus, infrastrukturnya, gitu. Termasuk juga, how we code, gitu. Jadi, variabelnya banyak sekali. Mungkin, ada hal, mungkin, kalau tips, hal-hal yang bisa dilakukan, ya, dari awal, dari awal coding, kita mungkin bisa, bisa kurangin itu, dengan, dengan, nambahin di pipeline-nya, misalkan, static code analyzer-nya, kita, kita, kita jalankan, jadi, memastikan, code quality-nya itu bagus, termasuk juga, mungkin, kalau teman-teman, ada yang pernah pakai, sonar cube, di sonar cube, kan banyak banget, quality matrix yang dicek, tuh, bisa integrate ke pipeline juga. jadi, dari awal, kita coding, kita integrate ke, sonar cube, kita bisa ngecek, mulai dari, apa, code quality-nya, termasuk juga, security-nya di situ, gitu, walaupun, mungkin, lebih kayak yang static, ya. Tapi, itu, cukup buat, memastikan, code kita itu, apa, terhindar dari, dari, celah-celah yang, memungkinkan, ngurangin, security. Jadi, itu sih tambahan, Rian. Oke, terus, perbedaan penggunaan Flutter, dengan Swift atau Android, itu sendiri apa, Mas? Tadi, kalau, Swift atau Android, kalau Swift itu kan, emang, single platform, kalau kita bikinnya pakai Swift, ya, cuma bisa jalan di iOS. Kalau bikinnya di Android, maksudnya, mungkin, Java atau Kotlin, ya, cuma bisa jalan di, apa, Android platform. Tapi, dengan menggunakan Flutter, itu bisa jalan di multi-platform, dengan satu source code, jalan di iOS jalan, di Android jalan, di web jalan, di desktop juga jalan. Oke. Lalu, bagaimana cara menangani, atau mengakses fitur native, yang belum disupport oleh framework Flutter itu sendiri? Jadi, di Flutter itu, ada fitur namanya platform channel. Dengan platform channel, kita bisa manggil metode yang ada di Android atau di iOS. Jadi, itu mungkin kalau misalkan ada fitur native yang belum ada, dari Flutter source code, kita bisa direct info ke Android atau iOS native-nya, dengan platform channel tadi. Mungkin, kalau misalkan cara pakenya dan sebagainya, bisa, bisa, apa, cari informasi, googling aja, banyak informasinya di situ. Jadi, jawabannya itu dengan platform channel. Oke. Ada tambahan dari Mas Mayon mungkin? Iya. Dengan platform channel itu, maksudnya, kalau dari, misalnya kita harus mengaksesnya, harus ngoding dulu, ya, kodingnya di Java dulu, atau di, di, di iOS-nya pakai Swift itu. Baru kemudian, koding, apa, fungsi-fungsi yang kita bikin dari, dengan Java, yang misalnya Java untuk Android, atau Swift untuk, untuk iOS, itu yang, yang kita panggil dari, dari sisi Flutter-nya nanti, menggunakan platform channel itu sih, sebenarnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Cynthia, untuk Dartpad itu seperti ekspo, tapi buat Flutter ya? Iya. Iya. Dartpad itu, sebenarnya untuk bahasa Dart sih, tapi dia sekarang support, untuk Flutter juga, jadi, lebih, lebih ini, untuk nampilin, tapi dia belum support, untuk, untuk library, jadi, dia belum bisa import library, selain yang defaultnya Flutter-nya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih mas. Secara performan, bagus mana antara Flutter, dengan multi-platform yang lain? Mas, yang mau jawab? Mas, juga mungkin yang, aku selain Flutter, belum pernah sebenarnya. Oke. Kebenaran, pernah pakai platform, yang lain juga, mulai dari, J2MA, sampai, apa, PondGap, IBM Mobile First, terus, IONIC, mungkin, Drag Native juga. Jadi, secara performance, itu, lebih cepat, dibanding yang lain. kenapa? Karena, mungkin tadi, di gambar saya yang, awal, di-share, itu kalau, multi-platform yang lain, itu butuh jembatan. Pertama, butuh jembatan. Habis dari jembatan, dia mengakses ke, native component-nya. Jadi, apa, di situ yang, yang bikin, lebih lama, itu satu. Sementara, kalau Flutter, dia langsung dari, akses ke canvas-nya. Jadi, bisa lebih cepat. Yang keduanya, mungkin, ya, sedikit ada berhubungan sama performance, lebih ke arah, apa, smoothness-nya ya. Jadi, karena si, Flutter itu punya Ski, dia bisa, bisa, refresh rate-nya itu, bisa, bisa, apa, 60, bahkan sampai 120, refresh rate-nya. Jadi, mungkin kalau, scroll gitu, mungkin kalau yang, nggak 60 frame per second, bakal, bakal, ada sedikit jidat-jidat, tapi begitu, 60 atau bahkan 120, itu, kelihatan banget, smooth-nya gitu. Jadi, itu makanya mungkin, ada beberapa orang yang, faster is not enough gitu. Dia butuh, 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 butuh smooth gitu. Jadi, dengan Skiya tadi, aplikasinya bisa, bisa, lebih, lebih responsif. Mungkin kalau, teman-teman yang, suka main game gitu, kebayangkan, main game, 60 frame per second, dengan 140 gitu, atau 120 frame per second, itu berasa banget, perpindahannya. Oke, jadi udah akan jawab ya. Nah, selanjutnya nih, React Native bisa diimplementasikan, di web dan desktop. Nah, kalau Flutter ini juga bisa nggak? bisa. Jadi, apa, cuma untuk yang web, finalnya baru kemarin, yang versi 2, untuk yang desktop, masih belum. Tapi, bahkan kita pun, karena, apa, motonya kita, fearless creativity, bahkan, yang belum final pun, kita berani pakai gitu. Jadi, misalkan kemarin, ada aplikasi yang kita buat itu, ada modul, di samping, ke user, ada ke back office juga. Untuk back office, untuk webnya, kita pakai, kita berani pakai, pakai Flutter web, yang waktu itu masih, belum final. Oke, nah, kalau misalnya, untuk membuat, aplikasi itu sendiri, dengan Flutter, lebih baik menggunakan Android Studio, atau VS Code? Kalau IDE, biasanya, tergantung, preference masing-masing sih. Masing-masing punya, 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 kebiasaan, maksudnya, kalau, kalau, biasanya kan, kalau udah ngoding, menggunakan, idea, misalnya, intelligent idea, gitu kan, biasanya udah familiar dengan, shortcut-shortcutnya, itu kan, biasanya, mempercepat untuk ngodingnya. Jadi, kalau, saran saya sih, gunakan yang, lebih familiar aja sih. Oke, yang sesuai sama kita ya, Mas ya? Iya. karena dua-duanya, banyak, sudah disupport dengan baik juga sih. Oke. Nah, cara menangani no device, saat run di Flutter Android Studio, bagaimana ya, Mas? Jalanin emulatornya. Pakai emulator, dijalankin dulu. Di install dulu emulatornya, ditambahin device-nya, nanti keluar device-nya. Atau pakai, kabel data, aktifin, USB, developer mode di Android-nya. Tambahin, mungkin, buat yang baru belajar, bisa pakai Flutter Doctor. Jadi, Flutter Doctor, nanti ketahuan, apa yang masih belum ready. Kalau misalkan emulatornya, belum jalan, biasanya ada informasi juga, oh ini emulatornya, belum jalan. Oke. Terus, ada lagi dari, Her Daru Danur, apakah Flutter hanya untuk, aplikasi seluler? Mohon penjelasannya, Mas. Terima kasih. Seperti tadi, dijelasin, Mas Yike, bisa support web. Sebelumnya, masih beta, sekarang sudah final. Bahkan sebelum, waktu masih beta pun, kita juga sudah pakai, untuk aplikasi kita. Desktop baru, baru ya, Mas Yike? Ya, baru. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya, dari Ricardo. Apakah dasar awal, menguasai Flutter? Karena mahasiswa, biasanya hanya diajarin, dasar-dasar kode lama, seperti Android Studio, C+, dan lain-lain. Terima kasih. Halo, Mas Yen. Itu tadi sih, pertama, Clean Code Architecture, yang cari informasi, Clean Code Architecture, di Flutter, itu, menurut saya, paling banyak, membantu saya, untuk belajar, Flutter, waktu itu sih. Oke. Ada tambahan mungkin, Mas Yuka? Betul sih, kata Mas Yen. Jadi, fondasi yang paling, paling utama, mungkin, teman-teman yang baru belajar, gimana sih, cara, 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 clean architecture, di Flutter. Itu sih, yang paling utama. Yang kedua, tadi mungkin, apa, ya, kalau di kampus, atau, tadi kan, di kampus ya, maksudnya, nggak semua diajarin, karena, ya kita nggak bisa ngandelin juga, karena perkembangan teknologi, dan semuanya itu, sangat-sangat cepat, jadi, ya, harus aktif, aktif, nyari sendiri, belajar sendiri. Banyak baca juga ya, Mas, ya? Banyak baca, banyak ikutan, talk, iya. Iya. Biar makin up to date, mengenai teknologi itu sendiri, betul-betul. Oke, selanjutnya nih, ada dari Nyoman, keunggulan, apakah keunggulan dalam menggunakan Flutter ini, hanya terbatas di mobile development, atau bagaimana? Mirip ke tadi kayaknya ya, jadi, ini bukan cuma mobile, tapi bisa multi platform, web, dan desktop. Oke, langsung lanjut ya, Mas, ya. untuk build UI, mungkin Flutter lebih menonjol ya, buat hybrid mobile apps, kalau perbandingan kecepatan hybrid apps antara Flutter dan React Native itu seberapa ya, kalau dibandingkan dengan native, pakai Swift atau Kotlin seberapa? Apakah ada kesetertentu? kalau performance tadi ya, kalau perbandingannya dengan hybrid, hybrid jauh lah. Kenapa? Karena, kalau hybrid itu, dia manggil webview sebenarnya, dia ngerender HTML di dalam webview itu. Jadi, itu dengan hybrid. Kalau dengan native yang lain, kayak misalkan React Native, itu juga masih lebih cepat Flutter gitu. Ini, ngomongin general ya, mungkin ada beberapa, mungkin coding yang nggak, 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 nggak well optimized dan sebagainya, itu, kalau itu dikesampingkan, kalau sama-sama, sama-sama bagi saya, sama-sama optimisnya, itu Flutter lebih cepat. Karena, tadi, si, misalkan React Native, itu ada bridge-nya, ada jembatannya. Jadi, si bridge itu, ngerjemahin, nanti pada saat implementasi di IOS, seperti apa, pada saat implementasi, jalan di, apa, jalan di Android, seperti apa, gitu, atau jalan di framework yang lain, seperti apa, itu, karena lewat jembatan itu, jadi lebih lambat. Sementara Flutter, direct langsung ke, bahkan ke canvas-nya, nggak, nggak mengakses ke, native component-nya, jadi, misalkan button, dan lain sebagainya, font, dan lain sebagainya. Jadi, dibanding dengan, reactive framework, yang seperti React Native, masih lebih cepat Flutter, di samping, lebih cepat, tadi, tadi udah disampaikan juga, lebih smooth, karena, refresh rate-nya, bisa sampai 120, frame per second, itu by default, Sementara mungkin, kalau yang React Native, kan, nggak, nggak seperti itu. Jadi, itu, terus kalau dibandingkan, dengan Swift, dan Kotlin, secara performance, comparable sih, sebenarnya. Ya, bisa dibilang, sama lah, gitu. Mungkin, kalau pun ada, ada perbedaan, lebih lambat, sedikit sekali, mungkin nggak, nggak, nggak signifikan, gitu, kalau dibandingkan, dengan native Swift, atau, atau Kotlin. Jadi, mungkin sedikit lebih lambat, tapi nggak, nggak signifikan. Dan itu ditutup dengan, tadi, si rendering engine, yang sangat-sangat smooth, support sampai, sampai 120%-sangat. Itu sih. Oke. Terus, ini ada pertanyaan dari John. Tadi dikatakan, Flutter bisa buat program iOS, dan Android, dalam satu kode. Otomatis, semua sama untuk tampil, dan widgetnya, dan widgetnya. Apakah bisa dibuat berbeda, untuk widget iOS, dan Android? Bisa. Jadi, di Flutter sendiri, kita bisa mendeteksi, OS-nya apa, atau, bahkan, versinya, versi OS-nya juga, berapa juga bisa dideteksi, sebenarnya. Jadi, kita tinggal, tinggal mengolah data itu aja sih, untuk membedakan. Tapi, sebenarnya, biasanya, orang pengennya sama sih, malah, kok malah dibedain. Gitu sih. Biasanya, untuk, 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 penyeragamannya sih, biasanya dibikin sama sih. Oke. Terus, ada dari Fitra Hidayat, selain dari keunggulan Flutter, yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada kriteria, atau jenis mobile apps, tertentu, yang lebih cocok, untuk di-develop dengan Flutter? Lebih cocok, di-develop dengan Flutter? Iya. yang lebih cocok di-develop dengan Flutter ya, mobile apps, yang idenya itu, terutama UI, dan tampilannya itu, UI, UX-nya itu, yang nggak bisa di-profit oleh, native components. kalau mungkin, yang punya, yang punya, desain challenge, yang, atau, pengen ide, mulai dari, tampilan UI, bahkan animasinya, gitu, yang, apa, yang challenging, dengan native component, kan terbatas tuh, karena komponennya ya, terbatas, sementara, kalau, dengan Flutter, kita mau, kasarnya mau bikin apa aja, possible sih. Oke. Terus, ini ada pertanyaan yang, lumayan panjang ya. Bentar. Oke. Ini dari, dari Andita Permata. Saya memiliki rencana, mengembangkan aplikasi, ke arah mobile, yang tentunya, cross platform. Berdasarkan, pemaparan di awal tadi, memang di zaman sekarang, semua urusan, atau bisnis, sudah digital, dengan media, smartphone, dan koneksi internet. Dan menggunakan Flutter ini, apakah aplikasi, bisa dirunning secara offline? Karena saya ingin, aplikasi yang akan saya, buat, tidak selalu tergantung, pada koneksi internet. Terima kasih. Bisa, jawabnya. Tadi, kalau, lihat dari, clean architecture, salah satu, salah satu, data source itu, hanya, bisa hanya, cuma lokal saja, jadi, nggak harus selalu, dengan remote, data source. Kalau, kalau, mau kita, kembangkan, hanya menggunakan, local database, misalnya, dimasukin, ke, device memory, gitu, nggak masalah sih, sebenarnya. Oke. Ada tambahan dari Mas Yuka? Taman dikit aja. Oke. Bisa sekali, jadi, kita, kita bisa pakai, berkasih itu aja, kita bisa pakai Hive, untuk offline storage-nya, atau mungkin, kalau misalkan, mau pakai, apa, Fairstore, Fairbase, Fairstore, bisa dipakai juga, jadi, aplikasi kita, bisa punya, offline capability, mungkin bisa di-explore, kalau mau bikin, produk, silahkan. Oke. Nah, terus, untuk penggunaan, state management, pada Flutter itu sendiri, Perujian apa yang, direkomendasikan Mas? Biasanya, kita menggunakan, BOLC namanya, itu, biasanya, udah, udah, cukup, cukup, direkomendasikan, di kalangan, Flutter developer, juga, di blog namanya. Berarti, itu yang paling direkomendasikan Mas ya? Iya. Oke. Nih, kalau ada pertanyaan, dari Yudi Hermawan, kalau di React Native, ada namanya, essence storage, di mana ini, local storage bawaan dari RN. Kalau di Flutter, apakah ada local storage bawaan? Biasanya, kita juga pakai, self-preference sih. Tunggu kan, kalau kita mau, database yang lebih, lebih advance, kita bisa pakai Hive tadi, yang dibilang Mas Yuka, atau SQLite, itu, nggak ada masalah sih. Oke. untuk lama, berapa lama, buat belajar Flutter itu sendiri Mas? Maksudnya, berapa lama belajar? Mungkin kayak, lebih memahaminya aja kali ya? Iya. Tapi, harusnya, satu minggu, udah bisa, mulai bikin aplikasi sih. Oke. Dan tergantung orangnya juga ya Mas ya? Iya. Tergantung ke, ininya, semangatnya. Kalau udah punya, background programming, apapun, Java, atau JavaScript, apapun, cepat sekali sih. Jadi, apa, pemahaman, jadi kalau, ya, language kan, ya, masalah variable, function, dan sekitar itu, gitu. Yang lainnya, lebih ke arah, best practice, dan, apa, kayak misalkan tadi, widget-widget, yang available, atau, atau yang lain-lainnya, itu bisa sambil jalan sih, biasanya gitu. Terus, ada yang nanya nih, dari Tiko Putra, kalau misalnya Flutter itu menjadi masa depan, apakah kita masih perlu untuk belajar mobile native itu sendiri? ini, maksudnya kalau dijawab jujur, Flutter itu mungkin bisa dibilang masa depan sih. Kenapa? karena, mungkin, Flutter kan dari Google nih, sekarang aja, Google itu, mulai, mindah-mindahin, semua aplikasi bawaannya dia, ke Flutter, gitu. Itu satu. Yang kedua, kayak misalkan, Google, lagi nyediain juga, aplikasi, Fusia ya, operating system baru, Fusia, itu juga, itu, one natively, Flutter juga. Jadi, kedepannya, Flutter, trendnya, apa, sangat, ya, sangat bagus sih, kedepannya, bakal banyak banget aplikasi yang, mulai dimigrate ke Flutter, bahkan, gak usah jauh-jauh lah, kita, di dekat Talis juga, willing to invest, beberapa sprint, yang kita udah bikin dengan another framework, kita rewrite lagi, dari, itu mau menggunakan Flutter sih. Oke. Nah, untuk dekat Talis sendiri, pakai database-nya SQLite ya, kenapa, gak menggunakan Firebase? Kita pakai, pakai database, untuk lokalnya, kita ada yang, menggunakan self-reference, itu yang tadi, tadi sempat ditanyakan juga, sama, Hive, gak pakai SQLite. SQLite, buat alternatif aja, kita menggunakannya Hive. Oke. Sama, kita pakai Firebase juga sih. Firebase, kan, kalau Firebase, di remote ya. Iya. Jadi tergantung ya, Mbak ya? Iya. Saya kebutuhan aja. Terus ada pertanyaan dari Fadel Muhammad, seperti contoh yang tadi dijelaskan oleh Mas Meon, apakah di Flutter, kita akan menggunakan banyak, generator function? Ken. Kalau di kita, kita hanya digunakan untuk dependency injection sih. Tapi kita sebenarnya bisa bikin, bikin runner juga, untuk di jalan, library yang bisa dijelaskan oleh runner-nya, jadi bisa untuk generate juga. tapi di Android Studio maupun di VS Code sendiri, juga ada extension yang bisa digunakan, misalnya untuk kelas entity, misalnya di atau model gitu, kita bisa generate from JSON to JSON-nya. Jadi kita mungkin harus rajin-rajin, cari-cari di extension, di IDE-nya masing-masing sih. Oke. Ini ada yang raise hand, tapi ntar dulu kita masuk ke Q&A dulu ya mas ya. Terus ada dari Ski Al-Fikri, apakah untuk TDD sendiri di Flutter sama seperti kita melakukan TDD di Android atau iOS, yang membedakannya hanyalah bahasa? Iya, sama. TDD biasanya kita tes fungsinya, kemudian hal-hal di luar fungsinya itu yang kita perlukan, kita bisa bikin mock-nya. Jadi mungkin nggak perlu implementasi yang aslinya, tapi dengan menggunakan mock itu, kita bisa mengetes fungsinya yang mau kita tes aja sih. Lalu dari Iman Kubil, tantangan yang biasa Mas Yuka dalam membiasakan untuk membuat proyek dari Flutter itu apa? Tantangan membiasakan, ya harus sering-sering ngerjain proyek Flutter berarti. Bisa karena biasa ya mas ya? Iya, jadi harus sering cobain gitu, kalaupun mungkin tipsnya, mungkin beberapa teman-teman yang udah bekerja, nggak pakai Flutter dan sebagainya, kalau mau, jangan rasa dibatasin, jadi kalaupun kerjaannya, misalkan pakai yang lain, kalau mau belajar, belajar aja gitu, mungkin kerjaannya apa, terus habis itu selesai kerjaan, bereksperimen, bikin produk gitu, siapa tahu produknya bisa jadi unicorn gitu kan, ya, ya, hal yang, yang bukan nggak mungkin gitu. Oke. Kalau misalnya Mas Meon sendiri, membiasakannya? Sebenarnya, kalau, ya itu tadi sih, sebenarnya kalau, kalau makin-makin sering ini, misalnya kita udah menggunakan Flutter, kemudian sudah cocok, biasanya ya, kemudian nggak akan, untuk proyek-proyek selanjutnya, biasanya ya menggunakan Flutter terus sih. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir di Q&A kita ya, karena mengingat waktu juga, tapi teman-teman yang lain juga tetap bisa kok, dipilih untuk jadi, tiga penanyaan terbaik ya, jadi tenang aja. Nah, pertanyaan terakhir dari Rino Toharto, jika kita ingin develop suatu proyek, kira-kira aspek-aspek apa saja yang jadi pertimbangan untuk kita bisa menentukan proyek ini lebih tepat dirancang menggunakan Flutter, atau React Native, atau framework yang lainnya? Jadi, banyak faktor, banyak variable sih. Jadi, namanya, ada namanya quality metrics gitu. Jadi, ada maintainability, ada iliti-iliti yang lain lah gitu. Jadi, faktor-faktor itu, yang menentukan framework produk ini, bagusnya dibikin pakai apa? Mungkin kayak misalkan, sekarang semua timnya, apa, udah mahir banget pakai React Native gitu. Sementara nggak ada satupun yang, yang, apa, yang tahu Flutter gitu. Dan produknya harus di-deliver dengan waktu cepat, misalkan. Atau kasih contoh yang signifikan aja. Jadi, dengan kondisi kayak gitu, ya mungkin simple solution, simple jawabannya, ya, ya, Flutter, apa, React Native, jadi lebih bagus gitu. Kenapa? Karena, apa, kalau misalkan nge-deliverin Flutter, karena there landing clock-nya disitu, semua belajar dari nol lagi, atau mungkin beberapa code yang sudah dipakai, udah dibikin jadi useless gitu. Sementara waktu dan investment-nya, apa, nggak masuk hitungan gitu. Ya, itu mungkin, apa, React Native jadi solusi gitu. Tapi, kalau misalkan variable-variable yang lain berbeda, ya, mungkin akan berbeda. Jadi, intinya, bukan, apa, semua, harus pakai factor, enggak, tapi pertimbangkan banyak-banyak faktor, banyak variable, tentukan variable-variable mana yang lebih penting, kurutkan prioritasnya. Misalkan, yang paling diutamakan ya. Ya, itu yang paling diutamakan, ya, itu yang jadi, yang jadi, jadi, based on itu, ambil decision, ini bagusnya pakai apa. Oke, nah, itu dia tadi ya, sebagai penutup Q&A kita pada malam hari ini. Mengingat waktu, ternyata banyak banget Mas yang nanya, ada 59 pertanyaan. Tadi kayaknya yang baru kejawab itu sekitar 25-an, jadi sisanya nanti, pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung ya di chat Mas Yuka, atau Mas Meon-nya langsung, kalau misalnya masih penasaran. Nah, Mas Yuka sama Mas Meon, boleh bahkan nih, untuk milih dari 59 penanyaan tadi, untuk milih 3 pertanyaan terbaik, yang akan dapat free course code by Hacktivek itu sendiri. Nah, sambil menunggu Mas Meon sama Mas Yuka ya, milih, ada di bagian Q&A, answer-nya ya Mas? Sudah bisa kelihatan? Anda pengen kasih tahu nih, ke teman-teman semua, besok banget, bakal ada acara dari Hacktivek juga, acaranya spesial, merayakan, Women's International Day itu sendiri ya, jadi ada acara From Zero to Shiro, Women's Journey in Tech Industry, yang mana acara ini bakal ngobrol bareng Mbak Juventia, selaku Presiden Hacktive, ada Mbak Ken Ratri Iswari, founder dari Of Geek Hunter, terus ada Mbak Maria Yeti Kim, selaku Product Advisor, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di acara ini banyak bahkan door prize-nya juga ya, bisa dilihat di posternya, ada macam-macam door prize. Nah, buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung RSVP, link yang ada di bawah, di foto, jangan sampai ketinggalan, teman-teman juga bisa banget nih, buka di loket.com gitu, ya, buka di loket.com, biar nggak ketinggalan. Dan acaranya tanggal 25 Maret, besok banget, sama jam 7 malam, dan Zoom meeting juga. Dan tenang aja, pastinya gratis. Nah, sekali lagi nih, info juga, kalau misalnya di acara nanti, bakal ada launching community, Women's Community Technology, yaitu Tech Angel, di bawah naungan dari Hacktivek itu sendiri. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Dan acara ini, emang untuk memperingati Women's International Day, tapi bukan berarti untuk perempuan aja. Buat para laki-laki nih, yang tertarik, buat dengerin ngobrol wanita-wanita hebat, ini boleh banget langsung ikut acaranya aja ya. Oke, next, buat teman-teman nih, yang ingin gabung ke grup WhatsApp, Fox Talks Alumni, yang pengen dapat sharing informasi seputar teknologi dan programming, update program terbaru dari Hacktive, update event yang akan berlangsung, dan juga nambah networking kalian, boleh banget langsung gabung ke Fox Talks Alumni Group-nya Hacktivek. Jadi, langsung di-scan QR kodenya, atau di-foto aja dulu deh, link yang ada di bawah, biar nggak ketinggalan ya. Jadi, langsung aja, lumayan nih, dapat teman-teman di sana juga, bisa sharing-sharing, dan nggak ketinggalan sama acara-acara yang ada di Hacktive, dan program-program terbaru Hacktive. Oke, kalau misalnya kecepatan ya, ya, tinggalan nih, mau nge-scan QR kodenya, boleh dibilang, Ana, balikin lagi dong, gitu ya. Next, special prize, part-time Hacktivek. Jadi, buat teman-teman nih, spesial banget, dapat diskon 500 ribu, yang mau ikut 4 kelas di bawah ini. Jadi, ada Intro to Programming, Intro to Python for Data Science, React and React Native, Fundamental Digital Marketing. Nah, diskonnya ini 500, untuk salah satu di antara 4 kelas ini. Jadi, tinggal beli aja yang paling cocok buat teman-teman semua yang mana. Kalau tertarik, langsung daftar, dapat diskon 500 ribu, dengan nge-scan QR kode yang ada di poster ini. Tapi, hanya berlaku untuk kelas di bulan April aja. Dan, buat teman-teman yang masih bingung nih, mau masuk kelas apa ya, di antara 4 ini, boleh langsung buka website-nya Hacktivek, www.hacktivek.com. Di sana ada silabus penjelasan lebih rinci mengenai program-program yang ada di Hacktivek itu sendiri. Jadi, jangan sampai ketinggalan, oke? Nah, next, buat teman-teman nih, yang tadi, kan Anda udah bilang, kalau misalnya bakal dapat isi sertifikat. Syaratnya gampang banget, dengan scan, QR kode yang ada, terus isi feedback form, mengenai acara kita pada malam hari ini. Nah, setelah ngisi feedback form, teman-teman bakal dapat isi sertifikat itu sendiri. Tapi, pengisiannya itu paling lambat, 28 Maret, melalui link yang ada di poster ya. Jadi, boleh langsung di foto, atau di scan QR kodenya. Dan, dan sertifikat akan dikirim melalui email, satu minggu setelah feedback form tutup. Jadi, setelah tanggal 28 Maret, gitu. Tenang aja, pasti dikirim sama kita, sertifikatnya teman-teman semua. Oke? Nah, jadi gimana nih, Mas? Udah ketemu belum? Tiga penanya terbaik, atau masih cari-cari-cari lagi? Dari 59 orang yang nanya ya? Banyak sekali ya. Banyak. Bebas nih, mau Mas Yuka 2, Mas Meon 1, atau Mas Meon 2, Mas Yuka 1, bebas. yang penting pas tiga orang. Mas Meon, siap aja. Satu lagi ya. Mas Yuka ada berapa? Boleh, aku satu, Mas Meon 2. Oke. Degedegan nih kayaknya, teman-teman semua. Rame, soalnya yang nanya ada 59 ya. Oke, mungkin Mas Yuka udah ketemu, satu namanya boleh disebutkan? Boleh. Kalau dari saya, Andita Permata. Andita Permata. 142.10.101. Oke, buat Andita Permata, boleh langsung tulis emailnya di kolom komen ya. Buat nanti dikirim free course by code dari Hacktivit itu sendiri. Nah, buat Mas Meon? Rizky Al-Fikri Rahmat. Rizky Al-Fikri Rahmat sama? Rozak. Sama Rozak. Oke, dua nama tadi Rizky sama Rozak boleh juga langsung tulis emailnya di kolom chat biar langsung bisa dikirim sama Hacktiv nih. Free course-nya lumayan. Habis ini bisa langsung ikut course gratis ya. Jadi udah nonton webinar gratis, dapet ilmu gratis, dapet course gratis. Jadi semuanya serba gratis gitu ya. Oke, berarti kita udah di penghujung acara nih. Jangan lupa buat tadi yang tiga penanya terbaik, langsung tulis di kolom chat daripada ketinggalan. Sayang banget ya. Buat teman-teman, terima kasih banget yang udah nanya. Terima kasih juga buat Mas Yuka sama Mas Meon yang udah berbagi banyak hal nih mengenai Flutter itu sendiri ke teman-teman semua sampai ngejawabin 59 pertanyaan ya. Walaupun gak semuanya kita jawab, tapi banyak sekali gitu. Terima kasih ya Mas, udah sharing-sharing sama kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di acara Fox Talks 21 berkolaborasi dengan Dekat Talies. Nah, sampai jumpa buat teman-teman.